Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, gue mau menceritakan pengalaman horror gue di kantor. Jadi gue beneran seharian itu digangguin sama makhluk takasat mata. Bener-bener dari gue dateng sampe gue pulang. Awal cerita, gue baru sampe banget di redaksi, terus gue nyaro segala macem peralatan gue, gue ke kamar mandi. Di kantor gue itu ada dua kamar mandi, depan sama belakang. Gak tau kenapa gue emang lebih nyaman aja gitu kalo misalnya gue melakukan banyak aktivitas tuh di kamar mandi depan. Baru gue masuk bilik, bilik toilet, terus ada yang masuk lagi. Manggil nama gue. Giat gitu, terus gue nyawut. Iya, siapa dah gitu. Tapi emang ini, ini orang gak nyawut nih. Terus dia masuk lah ke bilik di depan gue. Posisi biliknya itu kalo misalnya gak bersekat, ada pada depan. Gitu, terus gue melihat dia beraktivitas di depan gue. Naruh sesuatu, makanya dia menggantungkan sesuatu gitu deh. Ada gerakannya, ada suaranya, ada langkahnya. Terus gak lama gue keluar. Pas gue keluar, ternyata kamar mandi sebelah, pintunya terbuka. Padahal dia itu belum keluar dari kamar mandi yang menyapa gue. Dah, yaudahlah ya gitu. Terus gue, pas gue nengok, oh ternyata kosong gitu. Oh masih pagi kali ya, gue masih halu, masih capek gitu. Terus gue cuci tangan. Nah, wastafel di kantor gue itu pake sensor gitu loh. Jadi kalo ada tangan di bawahnya atau ada benda di bawah kerannya itu dia baru ngeluarin air. Tiba-tiba di sebelah gue, gue lagi cuci tangan, tiba-tiba di sebelah gue, airnya keluar. Padahal gue sendirian di toilet. Terus gue cuman, yaudahlah ya gitu. Kayak, aduh masih pagi nih mood gue masih harus dibangun ya. Gue masih panjang nih harinya nih program gue masih banyak gitu kan. Kayak, yaudahlah ya. Pas gue melewati wastafel sebelah, dari ekor mata gue itu terlihatlah sosok perempuan di dalam kaca. Cuman gak di toiletnya nih, di dalam kacanya. Lagi berdiri aja gitu. Yaudahlah, gue abaikan. Gue cuci tangan, gue balik lagi ke redaksi. Terus gue siapin program, segala macem gue siapin di atas. Gue ke bawah untuk jaga programnya. Studio gue itu ada di lantai satu, gue ke lantai satu. Kelar, kelar program, gue naik lagi. Jam gue naik itu bukan jam crowded kantor ya. Jadi kayak gak banyak aktivitas yang orang naik turun lift gitu-gitu. Jadi gue naik lagi itu sendirian. Dan gue memastikan kalau gue bener-bener sendirian di dalam lift. Gue bener-bener sendirian di dalam lift. Gue masuk, tiba-tiba gue mendengar ada orang bernafas. Terus gue kayak, mungkin suara AC kali ya gitu. Maksudnya gue masih yang positif thinking aja. Gue pindah ke depan pintu. Bergeser ke depan pintu tadinya, gue ada di depan tombol-tombol liftnya gitu. Terus gue bergeser ke depan pintu. Ketika gue bergeser, gue liat nih. Dari kan kalau misalnya lift itu kan kayak, pintu lift itu kan bening ya. Jadi kalau misalnya ada orang di belakang gue tuh gue tau. Pas gue liat, bener. Ada orang di belakang gue yang gue gak tau dia ada kemana. Nah, pokoknya gue gak sendirian ternyata di lift. Gue tuh mikirnya, oh mungkin gue emang gak sadar kali ya dari orang gitu. Pas gue keluar. Jadi, ada tiga lift. Gue ada di lift ketiga. Posisinya tuh di pojok. Dimana kalau gue keluar, gue akan melewati ujung lift gue nih gitu. Jadi kayak, gue keluar. Gue masih bisa ngeliat lift gue. Yang masih terbuka itu. Pas gue keluar dan liftnya terbuka, gue keluar. Set, ternyata benar. Di pojok. Lagi-lagi dari ekor mata gue melihat sosok perempuan di dalam lift itu. Terus gue kayak, oh yaudahlah ya gitu. Gue kelar. Terus abis itu masuk lagi ke redaksi. Nyiapin untuk program berikutnya. Next program. Terus kayak, yaudah nih. Nah, untungnya pas di program kedua ini gue. Gue memasuki masa, waktu-waktu yang memang orang-orang-orang tuh banyak yang lagi produksi juga. Jadi, rame lah ya. Karena nih, apa namanya? Orang naik turun-naik turun. Ini di dalam lift posisinya rame banget gitu. Ini di dalam lift posisinya rame banget. Gue masuk ke dalam lift. Rame nih. Gue ada di pojok. Ada di posisi paling pojok deket kaca pokoknya. Kaca lift gitu yang paling belakang lah. Dinding lift belakang lah gitu istilahnya. Gue sampai di situ. Nah, pas gue nengok ke kanan. Gue kayak pengen, yaudahlah gitu namanya di lift ya. Gabut gitu kan. Gue, mata gue kemana-mana. Sampai gue ketemu satu titik. Dimana ada perempuan lagi ngeliatin gue. Dan, tatapannya itu. Gimana sih tatapannya itu dari kayak orang lunduk. Tapi, cuman dia matanya tuh ngeliatin ke atas gitu. Terus, gue langsung buang muka. Langsung nengok ke depan. Terus, gue kayak lama-lama hawanya dia tuh mendekat ke gue gitu loh. Terus, gue kayak... Gue teriak juga gak mungkin. Karena, gue takutnya orang-orang tidak menyadari dia gitu kan. Akhirnya, entah di lantai berapa, gue turun tuh ikut turun sama orang. Karena liftnya berhenti gitu kan. Gue turun. Gue keluar, gue diem tuh di depan lift. Gue tungguin aja. Tek, gue pencet lift lagi naik. Tiba-tiba, buka ting. Gue buka lah, jebret. Itu orang, gak tau itu orang apa bukan. Itu makhluk ada di dalam lift. Itu langsung gue buru-buru tutup. Dia nyengir. Nyengir sama gue. Tatapannya sama kayak waktu dia ngeliat gue di lift. Dia nyengir sama gue. Gue kayak... Itu gue pucet. Gue yakin banget gue pucet. Karena gue gak bisa berkata apa-apa. Gue tutup nih liftnya. Akhirnya, gue memilih apa? Gue memilih naik tangga ke lantai gue. Gue gak tau posisinya gue di lantai berapa. Kayaknya di lantai 8 atau 9 gitu. Gue harus naik. Gue akhirnya milih naik tangga ke lantai 11. Gue gak tau. Memilih naik tangga itu adalah keputusan yang benar atau salah. Ternyata, pas gue di tangga. Gue diputer-puter di lantai 8. Gue udah naik. Nih, udah naik 3 lantai. Tapi tetep lantainya 8. Gue kayak... Gue kayak udah capek banget gitu kan. Akhirnya gue coba untuk... Ya... Mencoba untuk... Apa ya? Notice keberadaan dia lah gitu. Gue nanya. Sorry. Kenapa sih? Gitu. Kayak... Gue cuman pengen kerja loh hari ini. Ada apa? Gue ngomong gitu sendiri di tangga. Tiba-tiba dari belakang gue. Dari belakang gue. Gue dibisikin gitu. Coba... Tolong... Aku. Coba... Tolong... Aku. Tuh, pake nafas gitu doang. Coba tolong aku, coba tolong aku, coba tolong aku. Yang gue denger itu doang. Gue kayak... Itu gue udah lemes. Terus gue ditemukan tergeletak lemes di tangga itu oleh seorang security. Dia kayak nanya... Mbak kenapa, mbak, kenapa, mbak, kenapa. Gue denger dia ngomong apa. Cuman gue kayak... Wah, enggak. Enggak, 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 enggak. Terus gue kayak... Oke. Yaudah lah ya. Gitu. Kayaknya gue dibawa ke redaksi. Gue minum air putih. Itu gue pucut banget. Gue minum air putih. Terus temen-temen gue nanya... Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa lu? Kenapa? Begul? Kenapa? Gitu-gitu lah. Terus gue kayak... Gak bisa cerita apa-apa juga sama mereka. Gue takutnya gue disangka halu lah atau apa gitu. Nah, gitu-gitu lah. Terus udah nih, kelar program. Balik lah gue langsung. Karena gue kayak... Yaudah lah anjir, gue udah gak nyaman di kantor nih. Gue harus kayaknya butuh istirahat deh. Gue kayaknya lagi capek banget deh ini gitu kan. Tiba-tiba... Gue ke parkiran. Parkiran gue tuh di basement... Basement paling bawah lah. Namanya juga parkiran motor ya. Basement paling bawah. Terus... Gue gak sendirinya disitu banyak orang. Terus tiba-tiba gue di motor. Gue naik, gue nyalain. Terus... Motor gue kayak... Ada yang niban gitu. Gue kayak... Aduh... Ata-katanya sama. Coba tolong aku, coba tolong aku, coba tolong aku. Gue kayak... Akhirnya gue matiin mesin motor. Gue diem. Gue nenangin diri. Gue tanya... Gue harus nolongin lo apa. Terus dia... Dia cuman... Nangis. Terus dia nangis. Habis nangis, ketawa. Gue kayak... Gue gak tau nafas. Gue gak mau panik. Gue gak mau teriak. Gue baca ayat kursi. Gue istighfar. Gue... Apa aja gue baca deh. Biar ini itu gak... Gak apa ya. Gak sampai ngikutin gue ke rumah. Kayaknya gak lama gue merempes. Gue melek. Ya udah, udah gak ada. Gue balik. Gue tidur. Gue balik. Gue bersih-bersih. Gue sholat. Gue tidur langsung. Gue kayak... Dikasih gambaran. Ini cewek gitu loh. Yang... Ya maaf ya. Mukanya udah ancur. Dan segalanya kayak... Apaan sih? Gue sampai kebangun dan gak bisa tidur lagi sampai pagi. Tapi next day-nya alhamdulillahnya kayak... Ya udah. Udah semua normal gitu. Tapi gue emang gak kapok ke kabar mandi sendirian gitu loh. Melihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain pun. Kadang masih suka shock gitu loh. Gue masih agak susah. Membedakan ini orang bukan ya gitu loh. Jadi kayak... Ya udah lah. Banyak hal-hal yang gue liat tuh. Gue kayak... Ya udah sih kelebatan aja gitu. Gak mau yang terlalu ngambil pusing. Cuman kalau sampai mengganggu gue kayak... Abis... Apa namanya? Kayak... Ikut berkontribusi dalam hari-hari gue itu gue kayak rada-rada... Kerenki sendiri gitu loh. Oke jadi itu sekian cerita dari gue. Semoga... Menghibur... Kalian semua yang mendengar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Semoga yang ada di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.